cek 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 gue halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke jadi gimana kabar kalian semoga kalian bahagia dan tercukupi amin nah oke jadi bertemu lagi di channel kembangan saya sendiri channel youtube nya kuku abib pastinya nah oke jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat video juduk-juduk lagi teman dan untuk hasilnya udah di awal video tadi ya nah oke untuk bahan-bahannya udah saya sediakan di kolom komentar paling atas ya teman kalian bisa download aja langsung dan disini kalian langsung aja masuk ke aplikasi alikmosinnya ya nah yang ini nah oke kalau udah kalian masuk ke aplikasi alikmosinnya kurang lebih tampil nampilnya seperti ini ya teman dan disini saya tidak menyalakan koneksi data dan oke kita langsung masuk aja ke icon plus ini dan disini kalian bisa ganti untuk nama proyeknya teman disini terserah kalian mau ganti apa misalnya kayak gini teman kau kira seperti ini dan disini untuk rasionya kalian pilih yang 9 banding 16 dan untuk resolusinya kalian pilih yang 1080p ya dan untuk frame rate kalian pilih yang 30fps ya teman dan terserah kalian isi modi yang 60fps juga gak apa-apa ya teman dan untuk latar belakang saya pilih yang warna hitam ya teman oke kalau udah langsung aja disini kalian buat proyek baru ya hebat proyeknya seperti ini nah kalau udah masuk seperti ini disini kalian tambahin untuk audionya terlebih dahulu ya kalian masukin audionya disini kalian masuk ke icon plus dan disini kalian masuk ke audio nah oke disini saya sudah saya sudah menambahkan yang DJ Kukira kau jagoannya teman nah ini kalian bisa cari dilihat semua dan kalian cari dimana kalian meletakkan audionya ya nah ini kalian langsung aja nah seperti ini nah oke kalau udah seperti ini langsung aja disini kalian tandai untuk beatnya ya teman bentar dan disini kalian tandai untuk beatnya dengan cara eh ini teman kalian klik icon yang plus ini yang disini teman nah ini plus nah ini kan udah warna merah ya teman 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 itu dan kita kalau misal salah kalian klik lagi yang tanda plus itu ini teman di tanda yang minim ya nah ini nah oke disini langsung aja disini kalian bisa melakukan dua cara misal seperti ini yang bisa kalian cari beatnya nah seperti itu juga bisa teman atau kalian bisa sesuaikan dengan eh brosur sebagai berikut ini nah ini bisa kalian lihat udah saya sediain ya di situ kan bisa pas-pasin aja untuk beatnya teman seperti ini nah seperti ini ya cuman nah dan tadi itu cuma eh contoh ya teman nah oke di sini misal kalau kalian pakai cara yang udah saya sediakan detik beatnya nah kalian tinggal geser aja ke yang pertama ini 07.12 ya teman nah ini kalian langsung aja klik yang icon plus nah ini icon plus yang ini teman yang ini bukan yang ini tapi yang ini ya nah ini dan misal kalau salah kalian bisa klik lagi nah seperti ini oke dan kita masuk ke yang berikutnya 08.1 ya kan 01 nah seperti ini teman kalian lakuin aja sampai detik beat yang terakhir ya oke saya percepat nah kalau udah kalian tandai untuk beatnya nah seperti ini kalau udah disini kalian geser mentok ke kiri nah seperti ini disini kalian masuk ke icon plus dan disini kalian pilih gambar dan audio dan video dan disini kalian lihat semua dan disini kalian cari yang liriknya teman yang mentahan liriknya saya sudah sediakan di kolom komentar paling atas untuk bahannya nah yang ini teman kalian langsung aja tambahin yang ini ya tulisan ternyata kau jagoan eh ternyata kukira ya teman nah ini nah oke kalau udah disini kalian langsung aja klik ini kan enggak pas ya teman tuh sama yang beat ini nah ini kalian klik aja yang teks yang mentahan teks ini klik nah dan kalian geser yang anak panah ini nah ini tak nah kan jadi pasti teman tuh di 07.10 untuk detiknya disini kalian tinggal masukin untuk fotonya disini kalian klik icon plus lalu kalian kalian pilih gambar dan video dan disini kalian lihat semua disini kalian cari mau pakai foto apa dan yang bagaimana ya teman kalian cari aja sesuai selera kalian bisa kalian pakai foto sendiri atau fotonya mantan nah oke dan disini saya menggunakan fotonya Gaby Rose nah ini teman nah ini kalian bisa langsung aja plus dari sini kalian tinggal potong-potong aja teman dan disini cara potongnya itu kalian tinggal klik yang icon panah ini nah seperti ini oh ya teman disini untuk fotonya kalian klik terlebih dahulu karena ini belum sesuai teman dengan layarnya kita klik yang titik tiga di pocok kanan atas jadi disini kalian fill screen nah seperti ini nah seperti ini teman oke kalau udah disini kalian masuk ke masuk ke yang bit ini ya kan yang bit pertama gak usah dipotong ya teman nah yang ini yang 07.12 gak usah kita masuk ke bit yang selanjutnya kalian langsung aja klik icon panah yang ke kanan nah seperti ini otomatis langsung aja langsung pindah ke bit berikutnya teman dan sini kalian potong lalu kalian potong lagi seperti ini nih potong ya teman menjadi empat bagian ini kan 1 2 3 4 nah yang bit slik yang berikutnya ini bukan dipotong yang tengah teman tapi yang pangkas ke kanan nah seperti ini ya ini kan 4 ya teman nah ini 1 2 3 4 dan untuk foto yang ketiga ini kan 1 2 3 nah ini yang pendek nah yang ini kalian klik dan disini kalian klik yang titik tiga dan kalian pilih balik secara horizontal ya teman nah ini nah jadi seperti ini ya teman nah seperti ini biar nanti keren ya teman nah kalau udah disini kalian masuk ke bit berikutnya ya yang disini 09.00 atau 9 detik pas ya disini kalian klik icon plus disini kalian cari lagi fotonya yang berbeda teman supaya mantap caur kalian bisa langsung aja cari nah contoh yang ini teman nah yang ini dan kalian langsung aja eh disini kalian seperti tadi kan klik yang titik tiga ini dengan fit screen supaya pas terus ya teman dan misal kalau pengen ditengahin untuk fotonya ini kalian bisa klik yang move and transform dari sini kalian bisa tengahin nah seperti ini ya geser nah seperti ini nah kalau udah disini kita potong lagi untuk bitnya seperti tadi ya teman caranya sama dan 44 bit lagi ya teman nah seperti atau 4 foto nih 1234 dan foto yang ketiga sama ya teman seperti tadi kalian horizontal lagi black star horizontal dan ini kan belum ditengah teman kalian klik yang move and transform dan keren tengahin lagi ya seperti ini nah oke kalau udah disini kalian masuk ke bit yang berikutnya kalian juga tambahin lagi teman nah oke mungkin disini kalian paham ya teman jadi saya percepat aja supaya durasinya tidak terlalu lama ya oke saya percepat dulu teman nah oke kalau udah kalian masukin tuh fotonya teman seperti tadi kalian masuk ke foto yang pertama nah yang ini yang ini teman dan disini kalian pilih efek disini kalian tambahkan efek dan disini kalian cari di menu yang di story and warp nah ini dan disini kalian cari yaitu ubin atau tiles nah ini dan disini langsung aja kalian coba aktifin yang mirror ini kalian klik aja nah seperti ini nah oke kalau udah disini kalian kembali dan keren masuk ke menu efek lagi dan tambah efek dan disini kalian masuk ke menu move and transform kalian geser dan cari move and transform nah yang ini kalau disini kalian pilih osky light atau ombang ambing yang ini nah kalau udah disini kalian klik untuk untuk yang efek ombang ambingnya disini untuk sudutnya kalian biarin aja dan untuk frekuensinya kalian naikkan menjadi 6,84 naikkan menjadi 0,6,84 teman 6,84 eh sorry nah seperti ini nah oke kalau udah disini kalian klik magnitude disini kalian untuk magnitude nya kalian beri keyframe terlebih dahulu 2 atau kunci nah ini yang ini teman nah ini dan disini untuk yang pertama kalian mentokin ke kanan dan kalian untuk ininya apa keyframe nya kalian tekan lama dan geser kiri dan kalian beri keyframe lagi dan disini kalian untuk magnitude nya kalian nolin teman atau mentok ke kiri nah seperti ini dan kalian klik untuk keyframe nya lagi dan disini kalian eh mentokin ke kanan ya teman geser ke kanan nah seperti ini nah oke kalau udah disini kalian masuk ke menu yang ini kurva dan kalian pilih yang ketiga ini teman dan langsung aja atur seperti ini nah ini ke atasin full ya teman nah oke kalau udah disini kalian kembali dan disini kalian kembali lagi dan kalian masuk ke menu efek disini kalian tambah efek dan disini kalian masuk ke menu move and transform lagi nah ini dan disini kalian pilih yang ombang ambing atau osky light nah ini dan untuk dan disini selanjutnya kalian klik yang ombang ambing yang paling bawah nah ini disini untuk sudutnya kalian ubah menjadi eh 100 118 nah ini 118,80 ya teman dan setelah disini kalian masuk ke yang bawah ini yang frekuensi dan untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 14,10 14,10 ya teman 14 15 antoh sorry nah seperti ini dan untuk magnitude kalian klik dan disini kalian eh seperti tadi ya teman eh eh apa kita menu tambahin keyframe nya dan disini untuk magnitude yang pertama kalian mentokin ke kanan nah seperti ini dan kalian geser ke kiri lagi setelah itu kalian eh disini kalian tambahkan eh keyframe lagi dan kalian untuk magnitude nya kalian eh mentokin ke kiri nah seperti ini teman nah disini untuk yang kanan ini eh kalian klik aja dan kalian taruh di kanan teman eh tapi jangan mentok nah seperti ini teman nah seperti ini nah seperti ini ya teman disini untuk yang keyframe nya setelah itu disini kalian klik yang kurva dan disini kalian pilih yang nomor tiga lagi dan kan mentokin ke atas nah seperti ini teman nah oke kalau udah disini kalian kembali terlebih dahulu kau yang efek lagi nah oke langsung aja disini kalian klik yang efek lagi dan disini kalian tambah efek disini kalian masuk ke menu yang blur nah ini dan disini kalian pilih buram gerak atau motion blur nah ini setelah disini kalian klik yang buram gerak atau motion blur nya disini untuk tune nya kalian naikkan menjadi 1,90 nah seperti ini nah seperti ini dan disini untuk skala dan sudutnya Kalian mati teman nah seperti ini langsung aja disini kalian kembali ya teman dan kembali dan disini langsung aja kalian masuk ke menu efek lagi ny灤an tambah efek dan disini kalian masuk ke warna dan cahaya dan di sini kalian pilih yang paparan atau gamai teman Nah ini kalian pilih yang paparan atau gamai teman nah oke kalau udah disini kalian klik yang paparan atau gamanya dan disini untuk exposition nya kalian eh masukin keyframe nya lagi tambahin keyframe dulu disini kalian exposure nya kalian naikin menjadi 0,80 0,80 ya teman 0,80 nah seperti ini dan setelah itu disini kalian klik lama untuk keyframe nya dan kalian geser ke kiri langsung aja disini kalian tambahin lagi nah oke langsung aja disini kalian masukin lagi keyframe nya di dekat yang kiri ya teman seperti ini langsung aja tambahin aja nah seperti ini nah oke kalau udah disini kalian tambahin keyframe lagi disini untuk exposure nya kalian normalin menjadi 0,0 lagi nah seperti ini langsung aja disini kalian tekan lama untuk keyframe nya dan kalian geser ke kanan teman nah seperti ini nah oke setelah itu disini kalian masuk ke masuk ke menu kurva dari sini kalian pilih yang nomor 3 disini kalian naikkan setengah aja teman nah setengah tapi kurang ya nah seperti ini setelah disini kalian kembali nah oke kalau udah disini kalian kembali lagi dan kalian masuk ke menu efek disini kalian masuk ke menu tambahkan efek lagi disini kalian cari di story and warp atau warp ya teman nah ini dan disini kalian cari yang namanya yaitu turbolan display nah ini nah seperti ini ya teman dan kalian klik yang turbolan display nya dan disini kalian masuk ke menu yang posisi ini dan untuk yang X nya nah ini yang atas ya teman kalian ubah menjadi 64 eh sorry kelebihan 64 nah seperti ini eh sorry nah ini 64 dan setelah itu disini untuk kekuatannya nah ini kalian tambahin untuk keyframe nya terlebih dahulu nah seperti ini kalian geser eh kalian kurangin menjadi 0,160 nah seperti ini dan setelah itu disini untuk keyframe nya kalian tekan lama dan geser ke kiri langsung aja disini kalian tambahin lagi untuk yang keyframe nya nah ini dan setelah itu disini kalian atur lagi menjadi 0,0 untuk kekuatannya nah seperti ini dan kalian tekan lama untuk keyframe nya dan kalian geser ke kanan yang teman nah seperti ini setelah itu disini kalian masuk ke menu kurva dan disini kalian bidang nomor 3 disini kalian untuk posisi kurva nya ini kalian miringin aja teman nah seperti ini nah seperti ini ya teman bentar nah seperti ini ya oke kalau udah disini kalian kembali dan disini kalian masuk ke menu expostures evolution maaf evolution dan disini untuk yang evolution nya kalian naikkan menjadi 4,62 462 ya 462 462 462 nah ini teman 4,62 kalau udah disini kalian pilih yang xy nah ini dan untuk skalanya disini kalian klik terlebih dahulu yang sekali ini teman dan setelah itu disini kalian tambah keyframe terlebih dahulu dan disini kalian naikkan menjadi 3,00 untuk skalanya 3,0 nah seperti ini dan setelah disini kalian tekan lama untuk keyframe nya dan kalian geser ke kiri nah oke kalau udah disini kalian tambahkan keyframe nya lagi dan untuk skalanya kalian ubah menjadi 0,30 0,30 nah ini maaf ya teman agak nge-lag nah ini 0,30 setelah disini kalian tekan lama untuk keyframe nya dan kalian geser ke paling kanannya nah seperti ini dan setelah itu disini kalian klik yang kurva ini dan kalian bidang nomor 3 dan disini kalian atasin lagi tapi jangan mentok ya teman nah kurang lebih seperti ini ya nah oke kalau udah disini kalian kembali lagi dan disini kalian masuk ke menu yang octave ya teman yang ini yang octave kalian turunin menjadi 1 nah seperti ini kalau udah disini kalian kembali teman ini efek yang terakhir tadi itu efek turbulence display ya nah ini yang efek pertama ini udah jadi ya teman setelah disini kalian tinggal klik untuk foto yang pertama ini yang tadi kita beri efek nah ini kalian klik efek dan disini kalian yang tiga ini kalian klik dan kalian salin efek setelah disini kalian kembali dan kalian cari di awalan foto ya teman nah yang ini nah yang ini teman kalian klik fotonya dan kalian masuk ke efek dan disini kalian klik yang titik tiga dan kalian tempel efek ya teman nah oke setelah itu disini kalian cari lagi awalan fotonya nah yang ini atau yang pergantian foto ya teman nah ini disini kalian klik fotonya dan efek dan kalian pilih yang klik yang titik tiga ini dan kalian tempel efek lagi ya nah seperti ini Nah oke setelah kalian salin efek ke yang foto awalannya Setelah disini kalian masuk ke foto yang kedua ya teman-teman yang belum dikasih efek Nah yang ini Ini yang foto yang pertama ya teman-teman yang tadi kita beri efek Nah ini yang udah Ini kan yang belum ya teman-teman Nah ini yang foto yang kedua Kalian klik dan kalian masuk ke menu efek Dan disini kalian klik yang titik 3 dan tempel efek ya teman-teman Dan disini kalian hapus aja efek yang ombang-ambing yang ini 1 dan 2 ya teman-teman Dan untuk turbolusnya juga kalian hapus ya Nah seperti ini Dan setelah itu disini Untuk yang efek motion blur atau bluram geraknya kalian klik Disini kalian untuk tunenya kalian Seperti tadi ya teman 1,00 dan skala dan sudutnya kalian aktifin lagi Nah seperti ini Nah oke kalau udah disini kalian kembali Disini kalian masuk ke menu efek Dan disini kalian tambah efek ya teman Disini kalian tambah efek yaitu Embang-ambing kalian cari di menu Move and Transform ya Nah yang ini Ombang-ambing Disini kalian klik yang ombang-ambingnya Dan disini kalian Yang untuk sudutnya ini Kalian tambahkan keyframe nya terlebih dahulu Dan setelah itu sudutnya kalian ubah menjadi 0,00 Dan disini kalian tekan lama untuk keyframe nya Dan kalian geser ke kiri Nah oke kalau udah disini kalian tambahkan keyframe lagi Dan untuk sudutnya kalian ubah menjadi 106 Bentar 106,9 teman 106,9,20 Nah yang ini Setelah itu disini kalian tekan lama keyframe nya Dan kalian geser ke kanan ya teman Nah ini Setelah itu disini kalian Masuk ke menu yang magnitude Yang untuk frekuensi nya Nggak usah ya teman Seperti ini aja Kan masuk ke menu magnitude Dan disini kalian Tambahkan keyframe nya terlebih dahulu Dan disini untuk magnitude nya Kalian ubah menjadi 100 Bentar 150 150 140 Eh bentar 149,70 ya teman Nah ini Setelah itu disini kalian tekan lama untuk keyframe nya Dan geser ke kiri Dan setelah itu disini kalian Tambah keyframe lagi Dan kalian untuk magnitude nya Kalian Mentokin ke kiri Atau 1,00 Setelah itu disini kalian tekan lama untuk keyframe nya Dan geser ke kanan ya teman Nah oke kalau udah disini Udah jadi ya teman Untuk efek yang berikutnya Setelah disini kalian kembali Dan disini kan Kalian klik yang foto yang kedua tadi ya teman Nah ini kan pertama Ini yang kedua ya teman Yang borosan kita buat Efeknya yang tadi dihabus juga ya Dan disini kita klik yang titik tiga ini Dan kalian salin efek Dan langsung aja disini Kalian tempel efek ke foto yang belum dikasih efek ya teman Nah ini seperti ini Caranya sama seperti tadi ya teman Kalian klik fotonya Dan kalian pilih efek Dan kalian klik yang titik tiga ini Dan kalian tempel efek ya teman Nah ini yang dan foto yang tadi ini Nggak usah ya teman Karena udah ada efeknya Yang belum aja ya teman Nah oke Dan ini langkah yang terakhir ya teman Abis ini langsung jadi Dan bisa kalian setel Dan kalian bisa langsung aja Posting di social media kalian Atau buat Ditonton kalian sendiri ya teman Nah oke kalian lakuin aja Seperti ini sampai foto yang terakhir Oke Caranya gampang ya teman Asal kalian simak video ini Insya Allah bisa ya teman Nah oke ini udah jadi ya teman semua Dan disini Saya tidak menyetelnya ya Karena nge-lag banget Ini saya belum ganti hp juga Nah oke ini udah jadi ya teman Untuk videonya yang tidak judul Kau kira kau jagoan ternyata mental ketikan Nah oke dan disini kita Langsung aja export ya Disini kalian klik yang Anak panah ke Sorong kanan ini Di pojok kanan Dan disini kalian Atur Langsung aja export ya Nah ini udah kalian export Disini kalian tunggu Sampai proses exportnya Slash ya teman Nah oke mungkin Sekian video tutorial dari saya Mohon maaf bila ada Kekurangan di video ini ya teman Mohon maaf sebesar-besarnya Oke saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh